Lebaran itu tradisi siapapun boleh ikutan bodor, yoyo itu hanya budaya sopohai oleh melu tapi tidak semua orang berhak mendapatkan idul fitri kalau lebaran itu hanya tradisi siapapun boleh ikutan bodor, yoyo itu cuma budaya sopohai oleh melu tidak bisa ngelarang masih ramadhan balas, tidak tahu apa oleh melu, yoyo sopohai mengatakan tidak tahu apa balas melu, yoyo itu bodor, karu, tidak sekolah melu, sudah kelulusan tidak waras melu, yoyo tapi tidak tahu bodor, karu, lanang, sabuk tapi tidak kata ayo penting dik atau ambil sabuk alhamdulillah kita bisa bersilaturrahim hadir di majelis yang mulia dalam rangka solawatan, pengajian dan merconan kita berhalal bihalal setelah satu bulan kita menjalani madrasah ramadhan izinkan saya menghadurkan doa takabbalallahu minna wa minkum ajma'in ja'alanallahu wa iya'kum minnal a'idina wal fa'idina wal makabulin kullu amin wa antum bikhayrin mudah-mudahan semua ibadah kita semua amal-amal kebaikan kita terutama di bulan ramadhan diterima oleh Allah kenapa doanya kok mudah-mudahan ibadahnya diterima Allah sebab ngaku gak ngaku wong gak gak asinan wong sumber pasir kudu ngaku nek ngelakoni ibadah ramadhan mulai mbiyen sampai ramadhan mbiyen yowes powancet ngunung ngunung iku ay mulai mbiyen sekcilik sampai saiki gerang-gerang nek ngelakoni ibadah ramadhan yowes mik ngunung ngunung iku powancet pokok awan niposo bengkini shalat rauh lek kober mojo kur'an ibadah ramadhan saman lamik ngunung dok dong ye mpodo apalagi di akhir ramadhan yang harusnya akhir ramadhan itu kita lebih semangat ibadahnya lebih giat amale luwe mempeng toate luwe kenceng sebab hari-hari akhir ramadhan itu ibarat pertandingan sudah memasuki babak final kalau kita pengen menang jadi juara dapat hadiah dan piala harusnya lebih semangat ibadah luwe temenan tapi kenyataannya di akhir ramadhan ibadah kita malah kendor betul betul akhir ramadhan dok goni gak gak asinan dok goni sumber pasir ramai andi masjid ambik pasar ramai andi masjid ambik toko oke andi yang mikir ngaji kalau mikir toko kelambi itulah kita makanya buhya apa ibadah terutama ibadah ramadhan ini poso traweh geres quran ikhtikaf zikir sodako mugo mugo diterima gusti Allah yang kedua kenapa doanya mudah-mudahan ibadahnya diterima Allah sebab sebab orang gak gak asinan aku ada ibadah ngapun gak mutu gak kualitas kok ngeyek ayo coba sholat yang sampaian lakoni yang betul-betul bisa khudu bisa khusyuk gak mikir apa-apa gak apa-apa kecuali gusti Allah tinggir orang sholat ya mikfardut itu kadang-kadang gak pepek gak jangkep harusnya sehari lima kali dirubah jadi lima hari sekali kadang-kumat diropel-ropel sholatnya usul lifartu subhi waduh 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 apa sholat sunnah rawat kabliyah bakdiyah yang gak tahu sholat duha yang balas tahajud yang orang orang padahal yang bengi yang mesti tangi tapi yang sholat apa ya gak nguyuh yang nguyuh mari nguyuh terus lho turuh mana berarti ini gak usul cewe ya lho mari nguyuh turuh mana ya Allah ayu ganteng ganteng kepet gak gatel Allah ganteng ganteng solat ini ngelafat niat di fase fase ini ush 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 takbir rduh melungker melungker Allah Allah kibbut kamu coba mengatakan istilah agar karuan kabir walhamdulillahi khabir subhan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah orang yang berkata karena orang yang berkata karena setelah ini berkata jadi kita tidak menghitungkan 14 Allah berkata tidak berkata kita 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 berkata berkata tidak berkata jangan berkata sudah berkata dari Ramadan untuk kanan yang penting meninggalkan yang membatalkan secara syariat kalau saya menutup halo yang penting tidak makan tidak ngombe, tidak kumpul bujo saya menutup yang membatalkan kuasa secara syariat itu kan kemasukan tiga benda benda padat benda cair dan benda gembok-gembuk kenceng yang membatalkan kuasa secara syariat benda padat makanan benda cair minuman benda gembok-gembuk kenceng loh jari ini ada cili-cili sosis kamu tahu mengerti sosisnya pamanmu sosisnya pamanmu melur dia tidak mengerti sosisnya pamanmu dia cuma tidak makan, tidak ngombe, tidak kumpul bujo waduh ya bisa lalu sama dia tidak percaya waduh ada kandang lana, waduh diwaknya jadi dikumpulnya terus sedihnya saja makan, saja ngombe saja kumpulnya waduh lana, ambil waduh 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 itu waduh waduh terima kasih meripatnya tidak kumpul kumpulnya kok meripatnya menerlengi hp makanya juga lalu 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 ini ada yang ditonton mengguni hp itu model ngunung-nguniku ibu-ibu yang buka IG pilih dia pakai baju yang cimer-cimer yang ditonton itu model ngunung-nguniku ngelalek-ngelek sampai sepatutnya akhirnya tidak terasa lulu tidak terasa ngelak itu meripatnya tidak terasa cengkemmu sapa yang bicara cengkemmu matamu itu tidak terasa cengkemmu juga terasa kamu terasa kok berasa yang bicara ngomong orang ya tangannya tidak terasa pikiran tidak terasa hati tidak terasa enggak mutu makanya dia mau ngomong-ngomong keterima kalau masih boleh, kalau keterima dianggap api api tidak keterima, itu sudah dilek tidak keterima, api memang wakih tidak keterima betul-betul kalau duit tidak payu, api yang keterima, dia jual beli duit wakih tidak payu, elek terus bapak paham bukan ini makanya bapak ibu para jamaah ngapunten, ngapunten, ngapunten lebaran itu tradisi siapapun boleh ikutan bodor, yoyo itu hanya budaya sopoy oleh melu tapi tidak semua orang berhak mendapatkan idul fitri kalau lebaran itu hanya tradisi, siapa siapapun boleh ikutan bodor, yoyo itu cuma bodaya sopoy oleh melu tidak ada yang ngelarang mahasiswa Ramadan tidak tahu apa oleh melu, yoyo sopoy mengatakan tidak tahu apa bales melu, yoyo itu berdokaruhu tidak sekolah melu sudah ke lulusan tidak berhasil mengatakan berkongan tidak diberitapun tidak diberitapun jadi penting di ada yang punya saya mengatakan terlalu penting tapi pentingnya tidak diberitapun tidak diberitapun tidak diberitapun sehingga tidak berhak untuk mendapatkan Idul Fitri siapa yang layak beridul fitri siapa yang berhak mendapatkan Idul Fitri hanya orang-orang yang sukses dalam menjalani proses Ramadan tandanya apa? tandanya adalah syawal makanya bulan sesudah Ramadan dinamakan syawal itu artinya berkembang dan meningkat setelah menjalani proses Ramadan syawal dan seterusnya ada peningkatan kualitas diri ada peningkatan kualitas ibadah makanya saya sering gambarkan sebelum Ramadan iku bulan-bulan ular memasuki Ramadan bulan kepompong bahasa Inggrisnya ngentung keluar Ramadan jadi kupu-kupu itu Ramadannya sukses berhasil soalnya kita tidak keasinan mari ngentung seulan Ramadan metu tidak ada dikuku tapi kita dicodot kita tidak keasinan ibu bapak diantara tanda bahwa Ramadan berhasil Ramadan sukses pasca Ramadan tambah api soalnya Romadhon ini kulau sampan dididik ambil gusi Allah di sekolah ambil gusi Allah dilatih ambil gusi Allah jadi metu Romadhon gati api banyak pelajaran yang kita dapat diantaranya kita dididik untuk menjadi pribadi yang ulet tahan uji dan sabar bukankah ibadah puasa itu melatih kesabaran tepak poso digegeri uang tijak tukaran ambil uang gak boleh diladeni gak boleh menjanai gak boleh melayani dikongkong jawab ini so imun kongkong sabar masih aweteng luwe ngelempeng sampai kelet lapor melilit perut sampai ngelempeng sampai kelet paribasan ini punya makanan miliknya sendiri halal lezat nikmat gak boleh dipangkan gak boleh dipangkan kongkong ngelempet kongkong sabar ngelempeng maghrib gimana panggih ngelempeng maghrib melun jawab masih luwe kayopo ada panganan wae dewi halal lezat nikmat gak boleh dipangkan disuruh ngelempet disuruh sabar ngelempeng masih yang ngelak gulu kayak ketegak goroan kayak kobong ada minuman seger nikmat wae dewi gak oleh diombe kongkong ngelempet kongkong sabar ngelempeng kepingin ngonoan ambik bojone bojone dewi gak oleh di ngonoan kongkong ngelempet kongkong sabar ngelempeng terawih kesusu sebar terawih kan yang longgar waktu ini berarti kita dididik sabar ibu bapak adik-adik sabar ini penting terlebih kita hidup di zaman yang memang menuntut dihadapi dengan kesabaran kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan persaingan hidup sangat tajam persaingan hidup sangat ketat kalau kita gak sabar hidup kita akan gagal wistalah dati apa woy urib ngekone zaman ini apa gak sabar mesti gagal halo halo dati petani kok gak sabar gagal panen dati pedagang kok gak sabar bangkrut modale gak balik malah modal madul modal madil tidak untung malah buntung dati pegawai gak sabar ojo arep ojo arep tambah bayaran ini misalnya gagal jadi kiai loh le gak sabar hmm siapa ngomong gak oleh bayaran gue pikir kiai ceramah nanti-nanti gue gak bayaran sampe nganggep kiai kiai materialis gue anggap kiai 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 moh makanya harus mampu bersaing harus mampu bersaing jadi petani gak mampu bersaing westala gagal panen jadi pedagang gak mampu bersaing gulung tikar jadi pegawai gak mampu bersaing hmm loh jadi kiai gak mampu bersaing apa gak payu kok ngono maksudnya kiai zaman sekarang harus mampu bersaing bersaing sama penyanyi jangan sampai kalah bersaing sama penyanyi kalau penyanyi punya fans kiai harus punya fans kalau penyanyi punya penggemar kiai harus punya penggemar penggemarnya kiai jadi sampai kalah kalau penggemarnya penyanyi le penyanyi dua acara dan dutan kiai dua acara pengajian maka jamaah pengajian jadi sampai kalah dibanding jamaah dan dutan kalau jamaah pengajian sepi jamaah dan dutan rame berarti kiainya kalah bersaing kiainya enggak mampu bersaing maka kiai harus mampu bersaing masih otakannya telat tetap dinteni aku mau mikir waduh Rek jam sampai ini paling buah lagi wong 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 pokoknya aku wos pokoknya ngaji masih karu wong papat yang ngaji aku Alhamdulillah ternyata jamaahnya tetap enggak bergeming jamaahnya tetap kata tepuk tangan untuk gagak asinan Alhamdulillah soalnya yang ceramah ya bosa pohon coba yang ceramah liani ini tetap dinteni masih obengi soalnya yang ceramah ini bosa pohon yang ceramah ini haraiku coba yang ceramah haraiku nyebuyar kok Allah mazulallah wakhamadha lho saiki akim wong singgah sabar menghadapi persaingan hidup masih obeng gagah asinan masih obeng sumber pasir kio saingan nuripe ambil tonggo tonggo bangun sama aku yukudu bangun sama tonggo tukuk kendaraan aku yukudu tukuk kendaraan tonggo duwe alpat aku yukudu alpat teka oke wong singgah sabar menghadapi persaingan hidup waktu sampai kalah sugi ambil tonggo akhirnya berbagai macam cara ditempuh yang penting oleh duwe sementing dati wong sogi kadang direwangi nyolong ngentit lek dagang ya curang ngurangi timbangan ngentit meteran kadang pingin sogi sampai direwangi rentan nganak na duwe ngutangi cecek bayar di bajul ngutangi domnya ure cakak listrik wong ten apa mbak tahan wangnya teka rtp rawongnya pengen sogi akhirnya ternak toyul karena nggak sabar menghadapi persaingan hidup Allahumma s.a.w. ibu bapak para jamaah apa-apa nggak sabar mesti kacau eh lapor jalanan jadi macet jalan raya kenapa jadi macet ya karena para pengguna jalan pada nggak sabar kendaraan sing gede mentang-mentang menangan kendaraan sing cili kak kelemur mangsa ni cili eh sing gede mentang-mentang gede akhirnya menangan kendaraan cili di sempari kapel ngok-ngok-ngok ngobo-ngok ngeboye mbong sementara sing cili kak kelemur mangsa ni cili eh nyelompit nyelompit maju nyelompit maju nyelompit maju akhirnya tambah rapet tambah sesek tambah macet atik ketambahan polisi sing atur lalu lintas gak sabar sih san apa aja lo apa nggak sabar kacau antrian-antrian sembako antrian BLT bantuan langsung telas tak bantuan 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 oleh suara bantuan katanya bantuan supaya oleh suara kok jadi kacau lah pokok ya pokoknya yang ngantri loh sabar yang ngantri gak sabar yang juga ngarep kalau soleh gak ngalih karena kepingin dobel kalau kita ngelakuin kelakuan yang ngunik kok yang ngamburin jengkrok dorong-dorong kepingin cepet ngarep kalau apa apa gak sabar kacau pengajian apa gak sabar kacau jamaah itu gak sabar aku dikawal karu polisi tentara bantuan saya dicocok tia ambil rondo-rondo ya kacau lalu aku mutung balik ya apa sabar ini mengantarkan manusia menjadi mulia Allah mazulala Muhammad Allah duwe makhluk arane malaikat Allah duwe makhluk arane kewan Allah duwe makhluk arane menungso nah manusia jadi mulia dibanding semua makhluk dengan kesabaran ibu bapak adek-adek malaikat iku makhluk Allah sing dikai akal tapi gak dikai nafsu le kewan makhluk Allah dikai nafsu tapi gak dikai akal le menungso dikasih dua-duanya ya dikai akal ya dikai nafsu ya duwe nafsu ya duwe akal eh coba le malaikat iku cuma duwe akal tok gak duwe nafsu karena malaikat gak punya nafsu mulanya malaikat iku gak duwe kepinginan gak kepinginan apa-apa anjini gak duwe nafsu malaikat iku waru panganan enak kayak apa gak ada kemecer gak ada ngiler malaikat iku pak waru wang waduk wayu kayak apa gak ada sengkring sengkring gak ada krenyeng krenyeng ada malaikat wang waduk wayu sengkring sengkring krenyeng 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 aku malaikat sarungan siapa ngomong malaikatnya kelimik kamu sama ngejak nambah-nambah perkara tuh senangannya juru-juru perkara tuh malaikat iku mas masih oke wang waduk wayu pokongnya suwe mok mok biasa biasa paling malaikatnya ini apa wadah hentut sama nambah ikulah orang-orang gak gak asinan kayak bokong semeng terus dipikir walik bokong sampai ada badan apa bedanya bokong ambil botol naik botol diwalik pancit botol naik bokong diwalik walik bokong soalnya malaikat gak duwe nafsu makanya malaikat iku gak tau keliru malaikat gak tau nakal mas sama tau pedoan malaikat israel karaoke mau gak duwe nafsu tapi malaikat iku gak tau nakal gak kiro malaikat mau karna kiro memang kupurl gak mungkin hidupnya malaikat itu disetting tidak pernah mendurhakai semua apa yang diperintahkan Allah kepada mereka terhadap perintah Allah malaikat itu taat patuh dan tunduk mulanya malaikat gak tau keliru malaikat jibril tugasnya nyampe no wahyu gak ngiro korupsi jika wahyu sampai nanti nabi itu ditampani 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 gak usah disampaani gak usah disampaani itu gak ada gak ada malaikat korupsi yang korupsi itu malaikat seragaman ini ngoraskin limang ton itu masyarakat kalau rong ton setengah tapi gak ada ini halo halo gak ada malaikat ngantit gak ada hei malaikat jibril tugasnya menjabut nyawa gak mungkin salah alamat gak mungkin malaikat jibril salah orang menjabut nyawa yang keliru orang gak mungkin tidak jangan menjabut nyawa pak lurah gak mungkin malaikat israel menjabut nyawa Anwar jahid tetap lurahmu yang mati menjabut nyawa menjabut nyawa menjabut nyawa contoh contoh orang yang digaik contoh mati tidak digaik contoh mati ini apa malah kadang-kadang mati ini disiang yang digaik contoh malaikat mikael tugasnya bagi rezeki sehingga rezeki itu jatai Anwar jahid gak mungkin keliru ini lurahmu tetap dikenakan Anwar jahid ini jatai Anwar jahid sehingga sejamnya kelimit sehingga 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 tidak mungkin keliru malaikat tidak ada yang keliru karena malaikat hanya punya akal tidak punya nafsu disetting api Allah Allah Muhammad nah sehingga ini dua nafsu tapi tidak dua akal makanya di dunia tidak ada undang-undang tidak ada aturan tidak dua akal makanya tidak dua izin sahabiku masih memat ini tidak ada gondol 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 biasa tidak ada izin halo waduh 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 nafsunya lagi waduh tidak peduli waduh 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 langsung melawai waduh 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 ini cuma nafsu tidak kamu akal halo 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 tidak peduli waduh 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 terlalu terlalu dikawas dikawas waduh ngomong-ngomong namping rembok gak ada wang loh padahal pegagam selereka yang dibuka adiknya dibuka turur... mari juga cewa jari cewanya kayak obat obat abit malah saya jangka usung di tutur-tutur cek listrik berarti wang mau iku podok karena binatang itu tidak punya akal maka binatang tidak bisa membedakan mana benar mana salah mana yang baik mana yang buruk bahkan binatang itu tidak tahu nilai dia tidak bisa membedakan mana yang bernilai mana yang murahan mana yang larang ini tidak ada organik kewan tidak bisa membedakan tidak punya akal maaf manusia yang tidak bisa membedakan baik-buruk benar-salah manusia yang tidak tahu nilai derajatnya seperti binatang ini adalah Pak Kapun andaikan Pak Jeningan tahu nilainya bulan Ramadan demi Allah Pak Jeningan akan berharap setahun penuh Ramadan semua tidak perlu berhubungan tidak perlu berhubungan sampai berhubungan ini bulan Ramadan dengan fadilah-fadilahnya pahala-pahalanya barokah-barokahnya saat itu Pak Jeningan kepingin dalam setahun 12 bulan itu Ramadan kabeh tidak ada seawal selaw besar surah safar mulut batu mulut jumatel awal jumatel akhir rejep ruah tidak usah Ramadan kabeh saking gede fadilah barokah pahala ya cuma orang tidak keasinan tidak mengerti nilai ini ramadhan makanya kalau ramadhan mau berakhir malah senang alhamdulillah apa yang kurang orang bina orang apa orang itu orang itu orang orang ramadhan orang 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 yang tahu nilainya ramadhan nangis di akhir ramadhan itu sedih mau ditinggal sama ramadhan kenapa sedih ya karena dia akan ditinggalkan oleh bulan yang pahala barokah dan fadilahnya luar biasa dan dia cadar gak ada jaminan kalau tahun depan masih bisa berjumpa dengan ramadhan lagi siapa tahu ini adalah ramadhan terakhir makanya sedih nangis jangan-jangan tahun depan udah gak ketemu ramadhan lagi keluar ramadhan masih bisa melakukan amalia seperti bulan ramadhan yose iso sholat dalu yose iso mojo quran tapi pahalanya beda dengan di bulan ramadhan sodakoh iso iso likir iso iktikaf iso shian tapi fadilahnya barokahnya pahalanya jauh jika dibandingkan dengan ramadhan makanya wong sing waras wong cerdas akhir ramadhan iku nangis susah minta pengguyang kuyuk persiapan klubi simer simer halo halo dilanjut maka orang yang gak tahu nilai hidupnya pasti gagal karena dia gak bisa membedakan dia gak bisa milih hidupnya salah pilih padahal hidup ini pilihan saya ulang hidup ini pilihan ketika salah dalam memilih rugi selamanya soalnya salah pilih bapak ibu adik-adik takai contoh duk tangannya sampehan tangannya saman sing tengan ikinya kelimas nilainya 10 miliar mas murni batangan nilainya 10 miliar terus tangannya sampehan sing wong nyekeli suket sak gem nilainya lima nilai rupiah kalau kalau ini itu yang ada wadus kira-kira wadus milih emas tak milih suket suket tak emas emas tak suket dasar wadus tidak ini milih suket apa karena wadus tidak tahu nilai di 10 miliar ambil suket 5 wadus yang dipilih suket kenapa karena wadus tidak tahu nilai tahunya wadus warak jadi uripe wadus itu cuma nuruti nafsu wadus wadus makanya ada wong gak keasinan yang dipikir wadus wong iku dia malah milih suket yang regane 5 enggak milih emas yang regane 10 miliar andaikan wadus kelem cerdas tidak milih emas regane 10 miliar itu suket oleh suket pitulas kabupaten tapi mereka tidak tahu nilai yang dipilih malah suket mereka menuruti nafsu wad enggak pun enggak pun enggak pun enggak uang mure bosing dipikir enggak enggak hidrajat pada karo kewan bahkan orang yang orang kalau yang dipikirkan hanya isi perut maka nilai orang itu lebih murah daripada apa yang keluar dari dalam perut ya orang yang guyu apa itu orang yang hidupnya hanya memikirkan isi perut nilai orang itu lebih murah daripada apa yang keluar dari dalam perut nah sempurane kewan yang dipikir ramek weteng karungi sore weteng yang dipikir hanya perut sama bawahnya perut yang penting perut kenyang bawah perut tegang kok mau lain lah Ramadan kemarin dilatih makanya yang menung so yuk makanya yang rewel biasanya gak melurun biasa yang menung so yuk dikai akal yuk dikai nafsu menung so ini yuk nafsu yuk akal dimana akal dan nafsu manusia ini setiap saat perang akal menung so ambik nafsu ini ini setiap saat bertempur dengan bersyad lah bo yuk dasyat yuk 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 intonasi ini bertempur dengan dahsyat bencong yuk kaget yuk 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 sampai mencolot yuk usah ini jebal CE urusannya panitia ini kalau saya ngantuk langsung jenggereng mau duwe duwe akal menung sampai nafsu ini perang terus nah makanya kalau ada orang gagak asinan yang akalnya mampu mengendalikan nafsunya akal mau menundukkan dan menyetir nafsunya maka orang gagak asinan itu nilainya lebih hebat derajatnya lebih mulia dan lebih tinggi daripada malaikat duduk orang usah keplok duduk sampai anwang malikat apa itu wajar makanya tidak ada nafsunya malaikat taat patuh bagus lumrah makanya tidak duwe nafsu tidak ngerong ngerong tidak yang ganggu tidak 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 asinan dikai nafsu yang amaro tumbisu selalu tidak 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 sabar bisa mengendalikan hebat nanti derajatnya tidak keasinan lu tumbangannya malaikat tidak keasinan meneng suarga bersih 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 derajatnya lu mulia tumbang malaikat mana malaikat itu jadi pelayan sampean malaikat itu jadi pembantu sampean itu jadi sampean soalnya dia ngakoni hebat orang gak keasinan dikain nafsu yang bisa ngakoni api dikain nafsu gurung karuan bisa ngak asinan makanya malaikat itu tak luk sampean kok gak percaya sama Allahumma salli Allahumma salli Allahumma ini pertama kalau sampean dilatih sabar dan dengan kesabaran pula manusia menjadi mulia berikutnya romantun iya rumah sana gak kesel romantun juga mendidik kita melatih kita agar menjadi pribadi yang ikhlas ibu bapak adik-adik waruh jamaah puasa itu ibadah sirriah ibadah abstrak ibadah rahasia gak ada yang tahu kecuali orang yang berpuasa itu sendiri dengan Allah ibadah liyane aku sing beruh ibadah apa liyane poso bisa dilihat orang hanya amal ketok liyane poso kan amal gak ketok sampean sholat aku orang beruh bisa dilihat orang banyak yang tahu hanya sholat aku amal ketok sampean zakat sampean sodakoh aku yang beruh aku ngerti aku wong yang ngerti hanya zakat sodakoh itu amal ketok bisa ditontok wong sampean mojo koran aku yang ngerti aku wong beruh anjing aku amal ketok eh sampean umroh sampean haji orang bisa besok ngerti 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 bisa dilihat orang banyak yang tahu anjing aku amal ketok tapi sampean poso gak nusik meruh kecuali sampean Dewi amal gusi Allah kok kaya gak faham menurut diomong yang kudu telaten kudu telaten ngaji sampai orang ayu tapi oon makanya ibadah apa gak bisa pura-pura mesti ketemuan mesti kenangan pura-pura ini ini apa itu itu ibadah apa gak bisa itu sama kecuali poso soalnya liane poso itu ibadah itu bisa ditentuk uang aku saya ngerti gak bisa sama pura-pura eh halo pura-pura sholat mesti kenangan mau sholat pura-pura apa caranya yang zaman apa terus gerakannya apa ayo teman takbir gak ngangkat ternyata sholat pura-pura terus rukuk gak ganti kayang terus sujudnya gelondong gelondong kanangan eh pura-pura sodakoh kanangan ya apa cara yang dike apa yang nampas apa sodakoh pura-pura sodakoh itu kanangan kanangan zaman pura-pura mojo koran konangan mesti konangan gayai kayak mojo koran arab padahal duduk koran keteman kuntul yak yak tandur digura mabur kayak arab nanti lagu ngikut ada kuntul yak yak tandur terus kuntulnya digura mabur kuntul yak yak tandur digura mabur kenangan misalkan kemalahan ada mantan nanyar di kamar tidak matu-matu di bahasa arab lama tak turun turun emang gak keasinan umrah untuk mekah ada pelakat papan tulisannya arab alif yaksin kaf roh yak mem sampai gak keasinan dikocok alif yaksin karim padahal yang bener es krim lalu nanti pura-pura umrah pura-pura haji lungomu nanti umrah haji duduk mekah gak bisa pura-pura umrah pura-pura nanti lungomu katanya batu haji pura-pura lungomu nanti gak bisa pura-pura bisa bisa tak kuli bengi yang melusawur buaya lep makan yang wakai hono sarapan itu piring bareng mulai awan-awan kata metu lambin dilapi sampai garing perlu dikei opel dididik terus metu ke omah macam lemes genteang genteang lemes kosong gak kenangan maksud saya begini bapak ibu ade ade sem sem yoyo aku tahu kamu tuh sayang banget sama aku makasih love you i love you i love you semuanya halo sayang tuek gak usah tuek melu-melu gila semuanya 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 ibadah itu bisa dinilai manusia kecuali puasa puasa itu amal rahasia sangking privasi ini ganjarannya gak harus ngeruh malaikat nabi gak harus ganjarannya asyaumuli waana ajibihi puasa itu milikku karena aku dan aku yang membalasnya safiro ganjarannya katakan gak ngeri jadi nabi gak harus malaikat juga dan gak bisa dinilai kalau selain puasa ibadah apa ini bisa dibijikan Allah mazul Allah Muhammad para jamaah sholat bisa dibijikan sholat bisa dinilai wah ini Pak Kapolsek sholat jangan khusyuk teman dari mana ya dari pelafatan dan gerakan gerakannya Pak Kapolsek sholat khusyuk wah ngelafat nia itu khusyuk teman sholat Pak Kapolsek bisa dinilai bisa dinilai ini Pak Lurah tidak khusyuk sholat apa mana Pak Lurah kalau jalan sholat wah apa itu jadi 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 terakhir gobek gobek berarti sholat khusyuk dari mana sholat model kayak gitu di bawah Allah wabar Allah wabar 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 kudun jengkelang ya wabar yang atur khusyuk yang itu jadi 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 gobek gobek artinya ibadah apa ini bisa dinilai halo ini ibadahnya tepat tak gak ibadahnya bener tak keliru sesuai tuntunan syariah ataupun ndak bermutu apa ndak berkualitas apa ndak bisa di biji kok wah ini Pak Lurah ini ahli sodakoh Pak Lurah ini ahli sodakoh bisa dinilai dari mana ya dari seringnya melakukan kegiatan-kegiatan sosial Pak Lurah sering nyantuni anak-anak yatim terus rondo-rondo singtua terus masjid dibangun bantuannya AKGW ada pesantren yuk bantuannya terus mengalir setiap ketemu Kiai mesti nyantuni isa dinilai kok isa lana sing panitia seragam badai-badai itu medit-medit itu isa dinilai apa yang salamannya halus karena apa-apa ini menggayangnya walak-walik walak-walik isa dinilai jadi sodakoh isa dinilai halo mojo koran isa dinilai bener tak gak mojo koran ini wono ilmu nih tajuwit tajuwiti tepat tak gak makarujul hurufi bener tak gak bisa dinilai Allah mazalala Muhammad pokoknya sama lopo ailyane posok isa di bijiwong ngaji isa dinilai ini memang niatnya betul-betul ngaji atau niatnya sekedar kepingin ketemu Aba Anza bisa dinilai kalau niatnya bener-bener ngaji mulai awal ngerungok no memperhatikan mendengarkan dengan seksama disimak difahami dicerna niat kata diamal no tapi kalau tujuannya hanya sekedar kepingin tahu Anwar Zahid ketorong ketmaui sama tenteng niatnya wang aku tapi ga ngerti kata-kataku bayang no lene bayang nong ini kok gane seneng ya jadi pujain ewangi gungon Oh noki pokoknya wangi kodong coklat saya gitu Hai teman gak usah bayang nongono aku akhirnya gilem halo bisa dinilai terus sembuh eh ya Allah haji bisa dinilai isa di bijiwong eh iki umrah ketrimot agak iki hajinya maburta mabur matut tanpa gedut bisa dinilai bagaimana caranya dari mana menilainya ya dari perubahan perilaku antara sebelum dan sesudah umrah antara sebelum dan sesudah haji menjadi lebih baik sesudah haji ikut tandanya mabur Allah mazillala Muhammad isa di nilai tandanya haji mabur ya biar saa guru ngai haji go mawati saa guru ngai haji go mawati sangking medite lemari haji tambah temen-temen temen lomani oh itu berarti mabur halo saa guru ngai haji masya Allah medit soke tapi dunia ini karena sing kecer nanggong lio di dekep dewe dikep dewe dulu di tonggong lio ngai roh rasanya mawati temen-temen itu di wadah plastik disedot meneh aja sampai tangannya mambu ngerasa ngai haji mabur di goreng meneh sangking medite mari haji terus lomani seneng bantu seneng nolong seneng bantu seneng nolong ini kutaran ini tandanya mabur bian seorang haji mawati selamatkan ini masya Allah berkati cili keping wadah terancangan aduh ini lomi keriting sak jemput ini lho ini ngepuyo disikar dati papat mari haji lu selamatkan ini berkat wadah kau budi tandon jadi orang mabur dikendurin mulai gak berkati di gelundung pokoknya tidak apa eh bian seorang haji sholat gak tahu jamaah bareng mari haji mari umrah wadah sholat memang waktu jamaah terus masuk masjid itu tandanya mabur bian gak tahu melu ngaji masih ada pengajian ada cidak yang milih kelon bian gurung haji wuhh mari haji setiap orang ngaji berangkat orang ngaji berangkat muslimatan melu pengajian ya teka tandanya mabur ngapun-ngapun bian gak berangkat ngajiku sombong angkuh segera tidik ketemu karutong ngomong katanya nanti ditakau nih pada tindak pun timbak aku gak jawab malah melengas sampai cendik melakuknya gak banyak lemah jadi suntil bolong sombong melakukannya ditua pamer gelang kerimping kerimping tindak mari haji terus sareh sumeh acer serawung nyedulur membaur grabiak semana apian ini dilanjut artinya bisa dinilai ada orang yang guru haji yang ini bantan ngamuan nyelatuan mari haji terus apian taat patuh neriman sabar setia ikhlas ini ini yang ikhlas ngurus baroh ini adalah lalu i ini